Hai 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 Youtube Lover, kembali lagi dengan saya Tiara di channel STR News TV Terima kasih sudah klik video ini ya dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya Jawaban Luna Maya, usai didesak Boy William soal pacar Ex Ariel Noah di sekakmat teman Raffi Ahmad Dilansir dari banjermasinpost.co.id Jawaban Luna Maya saat didesak Boy William soal pacar Mantan kekasih Ariel Noah di sekakmat teman suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad itu Masih belum juga terbuka soal urusan asmara Membuat banyak pihak penasaran dengan sosok kekasih Luna Maya termasuk Boy William Menjadi bintang tamu di acara bareng Boy yang dipandu Boy William Luna Maya dicecar teman Raffi Ahmad itu soal kekasihnya Seperti dikutip banjermasinpost.co.id dari IGTV akun Isaac.kung Pada obrolan mereka, Luna Maya nampak salah tingkah bahkan tak bisa berkata-kata Lantaran pertanyaan menjebak dari presenter yang juga dikenal sebagai rapper itu Tapi sebelum itu, Boy William bertanya tentang pernikahan impian seorang Luna Maya Super simple dan intimate Tapi tetep ya, mau yang ada ke Jepang-Jepangan gitu Ujar Luna Maya sambil tertawa Ah udah ngomongin pernikahan, cari pacarnya aja dulu lanjutnya Aminin aja Omongan itu doa lo, ujar Boy William Lalu Boy William berlagak seperti seorang peramal Nih gue ramalin lo pasti lagi deket banget sama seseorang Ucap Boy William Gue bisa ngerasain dari aura lo Lanjutnya Masa sih gitu ya Wow 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 sahut Luna Maya tertawa Boy William lantas ikut tertawa dengan Luna Maya Merasa dicecar dengan pertanyaan seputar kekasihnya Luna Maya langsung salah tingkah Apa? Apa? Tanya Boy William Orang kalau gak mau jawab ya Pasti jawabannya udah ketahuan timpal pria itu Apa? Tanya Luna Maya Lo jawab deh Ada gak satu orang yang lagi deket Lanjut Boy William Luna Maya terdiam seolah tak ingin membahas topik tersebut Lo kan tadi bilang Gak bisa PDKT sama lebih dari satu orang Terus ada gak sekarang 1% itu Tanya Boy yang masih belum menyerah Gak usah dikeluarin lah namanya Biar kita se-Indonesia doain Cecar Boy langsung membuat tawa Luna semakin pecah Ada gak ya? Ada kali ya? Imbuh wanita asal Bali itu Amin Timpal Boy yang dibalas dengan kata serupa oleh Luna Maya Pada acara yang tayang Sabtu 16 November 2019 itu Ada pula satu momen kekala Boy William Menyinggung soal perubahan Luna Maya Pasca menunaikan ibadah umroh Ada yang bilang katanya Luna lebih friendly Maksudnya gimana tuh? Tanya Boy pada wanita asal Bali itu Namun siapa yang menyangka? Di balik image tidak ramah yang selama ini melekat pada dirinya Luna Maya adalah seorang yang mudah minder Gue tuh sebenarnya minderan Tidak percaya diri Beber Luna Ditambahkan sahabat Melanie Ricardo itu Ia juga memiliki wajah yang sekilas jika dilihat seperti orang sombong Boy William kemudian bertanya bagaimana bisa seorang Luna Maya Bisa menjadi minder bahkan sampai tak percaya diri Hingga membuatnya rapuh Sebelum menjawab pertanyaan itu Luna Maya nampak menarik nafas dengan berat Ya kan banyak hal yang telah terjadi sama gue Dan banyak yang mikir gue orang jahat Gue orang berdosa ungkapnya Tak lama narasi di layar menunjukkan tulisan kasus yang terjadi pada Luna Maya di tahun 2010 Saat ia terlibat rekaman video panas dengan Ariel Noah Juga perpisahannya dengan Reno Barak Ya maksudnya gimana sih Orang kalau dikasih omongan jelek terus menerus Kadang-kadang pengaruh juga ya Cerita Luna Maya Lalu apa sih pikiran tergila yang terlintas di benak Luna Maya saat itu terjadi? Tanya Boy William lagi Belak-belakan Luna Maya menyebut Kalau pikiran terliarnya pernah memunculkan keinginan untuk bunuh diri Ya itu normal Ujar Luna Maya Beneran lo pernah mikir kayak gitu? Tanya Boy William Ya adalah sahut Luna Maya Luna Maya melanjutkan keinginannya untuk bunuh diri tersebut bukan karena dia merasa putus asa Hal tersebut terjadi karena pertanyaan Kenapa sih orang-orang pada jahat banget sama gue? Kok gini amat sih mereka? Ya udahlah kalau misalnya dengan tidak adanya gue di dunia ini Mereka jadi lebih tenang Ya udah gue metong aja Jelas Luna Maya Tapi kalau gue mati Menang dong mereka Lanjutnya sambil tertawa Luna menambahkan jika hal tersebut hanyalah keinginan sekilas saja Dan tak pernah dia lakukan Ya maksudnya kenapa gue diusik terus? Kalau misalnya gue mati Mungkin mereka akan berhenti Katanya tak ingin membawa pembicaraan tersebut lebih serius Luna Maya pun memecah suasana dengan candaan lagi Tapi gimana matinya ya? Jatuh dari tangga sakit Jatuh dari gedung belum tentu langsung mati Ya udahlah terus setelah mikir gitu tiba-tiba langsung ketawa aja Ujar Luna Maya Ya ya gue ngerti Gue juga pernah mikir seliweran kayak gitu Kalau kita selesaikan ini hidup Mending pas mau bunuh diri langsung mati Kalau pas jatuh masih hidup Timpal Boy William Nah itu Gue juga mikir Kalau gue minum obat terus cuma Ode aja Nggak langsung mati juga Ada prosesnya Sakit kan? Balas Luna Boy kemudian menyemangati Luna Maya Bahwa mereka tak harus melakukan hal itu Ya tapi nggak lah ya Kita strong Kita nggak harus ngelakuin itu Itu hal normal terjadi Kata Boy William pada Luna Maya Demikian guys Seperti dibacakan dari banjarmasinpost.co.id Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya